bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu dan pada video kali ini saya akan membahas lagi game e-explore fc24 yang statusnya lagi ada tombol update ya jadi mau gak mau teman-teman harus update karena kalau enggak gak akan bisa di play atau gak akan bisa dimainkan hanya saja beberapa teman di youtube itu komentar setelah update ternyata game nya gak bisa dimainkan ada yang error ada yang cuma preparing game aja nah saya gak tau nih apakah setelah update nanti akan mengalami error yang sama atau misalkan game nya gak bisa di launching nya kalau misalkan di konsol kemarin saya coba update nya itu gak terlalu lama memang ada update cuma pas saya coba main lagi normal saya gak tau kalau di pc ya untuk update nya saya gak tau berapa giga ukurannya kita akan coba cek aja kita akan coba cek update nah disini ada keterangan update nya itu sekitar 1,3 gigabyte dan usahakan ketika teman-teman update itu jangan ada proses lainnya selain proses update ini khawatirnya nanti dia yang proses updating nya terganggu jadi terganggu error tapi yang ketahuan nanti ujung-ujungnya bakal apa bakal call loop filenya jadi kebiasaan saya itu kalau misalkan lagi download atau update sesuatu misalkan ada game di e-spot fc atau e-football itu fokus aja 1 download 1 updating itu proses gitu ya jangan-jangan dicampur dengan proses yang lainnya karena khawatir mengganggu ini agak aneh saya pakai kecepatannya 100 mbps harusnya dapatnya 10 nih ini cuma dapat 5 apa 3 mbps harusnya cepat downloadnya sebentar saya akan coba pindahkan koneksinya ke kabel ya ke kabelan sebentar karena agak sayang kalau misalkan apa istilahnya kita pakai bayar yang mahal tapi gak dapat maksimal kesepatannya ya saya disable dulu kemudian untuk LAN nya saya coba aktifkan mudah-mudahan lebih kencang ya koneksinya ya lagi berhasil lagi berhasil aktifasi LAN nya lagi identifying masih proses identifying ya sudah muncul saya akan coba lanjut lagi download kita cek apakah ada perubahan tetap 3 ya mungkin servernya masih lambat saya gak tau kenapa ini udah saya ganti juga nanti kita akan coba cek setelah proses download update nya selesai karena ini agak lama nah dia mulai naik ke 7 nih ke 8 harusnya dia dapat 9 sampai 10 ya nanti saya akan coba lanjut lagi setelah proses update nya selesai kita akan coba cek apakah ada gangguan atau tidak ya ini saya pause dulu videonya ini statusnya udah applying update tadi barusan udah selesai di download kita akan coba cek apakah ada error atau tidak karena saya pun pernah mengalami setelah update memang ada beberapa game yang gak bisa dimainkan gak tau kenapa biasanya kalau ada update itu ada sesuatu yang baru cuma gak gak diterangkan apa yang baru nya itu apa gitu kalau kemarin kan ada update euro menu euro ada sekarang gak tau dia update apa lagi apakah ada update pemain terbaru transfer pemain terbaru kita gak tau kita akan coba cek cuma terakhir saya main di konsol Xbox itu dia gak ada update pemain seperti Benzema dia masih sorry bukan Benzema Mbak Peh dia belum pindah ke Real Madrid belum ada status pindahnya dia oke masih applying update kita coba tunggu setelah proses applying update nya sekarang lanjut ke verifying jadi memang ada beberapa tahap dan agak lama memang jadi verifying itu kayak misalkan ngecek lagi file-file nya itu bener atau enggak gitu jadi jangan sampai teman-teman cuma update aja sampai tahapan ini gak beres ini sampai kapanpun kalau misalkan kita gak lakukan proses update gak akan muncul tombol play nya terus ada kayak gini kalau pilihan menu cuma pilihan view properties sama purcast different edition ini verifyingnya lumayan lama sekitar berapa menit gak ada keterangan sih cuma sekitar 3 menitan mungkin ada ya tadi proses download update nya udah beres applying update nya udah beres sekarang giliran verifying si filenya kita akan coba tunggu lagi mudah-mudahan gak ada error ya verifying nya udah selesai sekarang tinggal finalizing ya jadi banyak banget tahapan yang dilalui ketika proses update itu ini ada ada keterangan wrapping up jadi ada download update nah sini ada keterangan update nya udah complete sekarang kita akan coba cek mudah-mudahan tidak ada masalah ya kita akan coba play statusnya launching game ini saya play dari EA harusnya dia ngebuka epic juga sih karena udah pasangannya dia saya belinya di epic sorry kelihatan rekamannya nah ini statusnya gak tau nih muncul atau gak nih anti-cheatnya kita akan coba cek barang-barang karena agak bingung kalau misalkan setelah update dia gak muncul anti-cheat terus cuma preparing doang apa yang yang di-update nya gitu kan ya nah ini udah muncul anti-cheat nya itu logo dari EA Sport tapi sebenernya status anti-cheat ini lagi launching di anti-cheat nya anti-cheat hilang berarti harusnya sekarang muncul jendela permainannya atau game nya nah alhamdulillah hancar ya gak ada kendala jadi buat teman-teman yang ngalami apa misalnya ngalami kendala ketika setelah update ya setelah update mungkin bisa ikutin tips saya tadi pokoknya fokus download download aja jangan ngebuka aplikasi yang lainnya karena bisa mengganggu juga dia jadi kebiasaan saya itu kalau misalkan lagi download satu game udah fokus aja gak usah nonton nonton youtube gitu ya itu mengganggu traffic juga dia nah kita akan coba cek ini apa ini update nya nah ini malah stick nya gak bisa connect saya gak tau kenapa saya coba hubungkan dulu pakai kabel ini saya pakai walus gak mau ini tampilan menu dari mc24 telah di update ya ada menu-menu juga gak ada perubahan sih gak tau kalau di dalam menunya ya mungkin ketika teman-teman main karir ada error sekarang udah diperbaiki atau misalkan yang main manager karir ultimate team juga mungkin ada perbaikan cuma kalau dilihat dari menunya gak banyak yang berubah kita akan coba cek kick off dulu karena ada user yang dia tuh cuma lancar sampai menu utama aja ketika masuk kick off tiba-tiba force close gitu ya oke ini saya coba inter lawan milan kita lihat sampai intro match nya aja lancar gak dia nah alhamdulillah punya setelah update kemudian setelah proses verifying applying kemudian finalizing wrapping up tadi aman sampai beres tuh sampai muncul tombol play lagi kalau di console tuh lebih simple oke aman oke aman ya gak ada masalah sampai sini kita coba kick off sebentar aman kalau kalau nanti ada efek putus putus itu karena software recording nya ya jadi dia gak maksimal memang kalau nge-record game tuh kadang putus putus tapi ini saya coba reel nya lancar kok oke mudah-mudahan informasinya saya berikan bermanfaat jadi kesimpulannya saya gak menemukan error disini lancar alhamdulillah dari awal update sampai proses tombol play nya balik lagi ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like tentunya boleh subscribe juga sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh